Beralih ke sorotan lainnya, sodara pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengungkap penyebab 47 warga dirawat di RSDJ itu. Rata-rata pasien tidak hanya mengonsumsi kecubung, tapi juga diracik dengan obat-obatan lain. Sikiater Konsultan Adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar memintai keterangan 5 dari 9 pasien yang menjalani rawat jalan. Dalam keterangannya, pasien mengaku mengonsumsi 2 hingga 5 butir obat tablet menyerupai zenit atau karnoven yang dibeli secara bebas dengan penjual yang sama, lalu dicampur dengan kecubung. Ketika itu menggunakan kecubung, karena gejalanya mirip dengan kegunaan kecubung. Nah, mereka tuh sebelumnya sudah biasa meminum pil zinet. Kemudian, dengan penjual yang sama, dikatakan ini ada obat baru. Ada yang mengatakan ini pil zinet baru, ada yang mengatakan pil koplo baru. Dan dikatakan ini lebih baik daripada sebelumnya, sehingga mereka tertarik untuk mencobanya. 47 warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjalani perawatan karena diduga mabuk tanaman kecubung, sementara 2 orang meninggal dunia. Seluruh pasien mengalami halusinasi setelah mencampur kecubung dengan alkohol dan obat-obatan. Itu indikasi awal pemeriksaan demikian ya, ada obat, ada buka obat, minuman, sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Polisi melakukan patroli ke sejumlah titik yang diduga jadi tempat warga mengkonsumsi kecubung. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi kecubung. Dari 47 orang yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, 26 di antaranya adalah warga kota Banjarmasin. Sekda kota Banjarmasin, Iksan Budiman meminta warga berperan aktif mengawasi lingkungannya. Dampaknya ini membuat lingkungan tidak kondusif. Ya, akhirnya nanti ada pertahian. Ada nambah-nambah memabukan. Nah, itu jadi anjuran saya bahwa teman-teman seluruhnya, masyarakat kita, mari kita sama-sama mengawasi di lingkungan terdekat kita. Pasien yang sudah sadarkan diri harus menjalani terapi rawat jalan untuk menghilangkan zat adiksi secara total selama dua pekan. Tim Liputan, Kompas TV Apakah 47 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum semuanya karena mengonsumsi kecubung? Kita tanyakan kepada Pak Budi Harmanto, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Pak Budi, bisa dijelaskan. Ini kan sebenarnya jumlah pasiennya bertambah. Kemarin 44, sekarang 47. Ini penambahannya karena memang ada temuan baru atau sebenarnya fenomennya sudah lama tapi baru ketahuan sih Pak Budi? Ini pasien masuk itu di data itu mulai tanggal 5, kemudian terakhir masuk itu hari Kamis. Jadi untuk Jumat sama Sabtu tidak ada masuk. Jadi sampai hari Kamis itu total 47 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Oke, untuk 47 semuanya dirawat karena kecubung saja atau juga ada yang karena dicampur dengan obat-obatan atau bahan lain Pak? Ya itu seperti yang dijelaskan dokter Pirdaus ya, itu diindikasikan memang para pasien ini sebelumnya sudah pernah mengonsumsi obat sebelumnya. Jadi mungkin ada cari yang lebih murah, mungkin coba itu. Tapi untuk pastinya, untuk pendalaman lebih lanjut memang apakah, soalnya kan pariatif ini beberapa pasien ini kan ada gejala yang luar biasa, ada yang sedang dan sesuai dengan tingkatan mungkin sesuaikan dengan dosis yang mereka minum gitu. Nah, oke. Pak Budi mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mungkin bisa kita pahami sama-sama. Sebenarnya kalau kecubung ini, bahayanya apa jika dikonsumsi tidak dengan dosis yang benar Pak Budi? Yang jelas efeknya itu halusinasi, kemudian kalau kelebihan menggunakannya ya mungkin sampai tidak sadarkan diri, bahkan sampai ada yang meninggal gitu. Itu tergantung dari bagian tanaman yang dikonsumsi, dosisnya juga, atau ada faktor-faktor lain? Memang yang terindikasi mulai awal ada penggunaan dengan kecubung, obat, juga minum-minuman keras. Karena setiap pasien itu beda-beda ya, mungkin bukan satu tempat saja tempat mereka melakukan artinya mengonsumsi itu. Jadi penanganannya pun beda-beda, mungkin ada yang tingkat kesadarannya masih lumayan, ada yang pingsan, bahkan kami laporkan bahwa di Rumah Sakit Jiwasan Bang Lehum, mungkin sudah ada dua korban yang meninggal gitu, akibat analisa awal atau pemeriksa awal dengan ada terpapar kecubung gitu. Oke, soal yang video viral kan ada beberapa juga yang tergeletak di jalan dan lain-lain, kalau dari temuan atau pemeriksaan dari Rumah Sakit sejauh ini apa Pak? Belum bisa memastikan ya, tapi memang video viral yang di media itu memang benar adanya ya. Ada yang kami data sampai sekarang dan bahkan sampai 47 pasien itu memang ada indikasi JAT yang ada kaitannya dengan kecubung. Makanya kami pihak Rumah Sakit koordinasi dengan pihak-pihak terkait, BNNP, kemudian kepolisian, kemudian dinas kesehatan, kemudian UPT, apa namanya krisis dan epidemis ya, itu kolaborasi dan bisa menyimpulkan mudah-mudahan kalau ini suatu sindikat, mudah-mudahan bisa diatasi segera bersama-sama, kasihan masyarakat karena bahayanya memang berdampak luar biasa, bahkan sampai meninggal dunia gitu. Oke, nah Pak Budi itu kalau untuk yang sampai bisa meninggal dunia, sebenarnya itu karena tadi apakah dosisnya juga atau memang dia menyerang bagian-bagian tertentu dari tubuh? Yang jelas kelebihan maka ya, mungkin saya laporkan juga, sampaikan juga bahwasannya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihom yang sudah sampai meninggal itu ada dua, itu kemarin di IGD, tapi untuk detailnya, untuk detailnya apakah itu langsung memang tidak sadarkan diri mulai awal, nanti saya kosek kembali, apakah memang sudah parah? Karena Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihom termasuk rujukan akhir, awal-awalnya memang di Rumah Sakit Umum tidak merima diarahkan ke kita. Kemudian pimpinan kami, koordinasi dengan Rumah Sakit Umum yang ada di daerah Kalimantan Selatan untuk koordinasi, membantu masalah kegawatannya ini nanti untuk pemulihan fisik dan mentalnya bisa di kami. Tapi Alhamdulillah, bukan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihom juga yang menangani ada beberapa Rumah Sakit Umum yang juga membantu untuk menangani terkait masalah jubung ini, Mbak. Oke, baik. Pak Budi Harmanto, Humas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihom Banjarmasin, terima kasih. Sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu, Pak.